channel rumah tutorial, kali ini kita akan membahas cara membuat kartu siswa menggunakan Corel Draw X7 nanti hasil depannya seperti ini dan belakangnya seperti ini jangan lupa subscribe supaya mendapatkan tutorial update dan template gratis dari channel rumah tutorial langsung saja pada tutorialnya ya inilah rekan-rekan yang akan kita buat kartu siswa menggunakan mode modern ya kita langsung saja pada tutorialnya disini kita buat dengan urutan 85mm ke 55mm tekan ok, klik 2 kali di retangle tool setelah itu rekan-rekan silahkan buat ellipse ya seperti ini setelah dibuat ellipse, rekan-rekan bisa dimiringkan sedikit saja kita akan membuat seolah seperti pattern ya kalau sudah, seperti ini gunakan smart peel setelah itu untuk anchornya atau pointernya kita geser ke kiri, pusatnya kita geser gunakan lagi smart peel, lakukan hal yang sama seperti itu ya, seperti ini tinggal kita geser sedikit saja untuk memperoleh dari perpotongannya ya oke, seperti ini kita geser sekali lagi gunakan smart peel lagi kalau sudah, kita seleksi dan dibuang setelah dibuang, rekan-rekan kita masukkan bahan-bahannya seperti logo dan yang lainnya kita masukkan ke dalam korel setelah itu kita drag, kita perkecil seperti ini tinggal kita rapihkan dulu disini kita rubah menjadi 10% dan kita rapihkan kita masukkan palet warnanya ke atas ini akan kita gunakan sebagai acuan warna ya gunakan eyedropper disini kita pilih satu lalu eyedropper kembali untuk warna putih nah, ini juga untuk warna biru tua dan ini juga kita berikan eyedropper kalau sudah, hilangkan untuk garisnya setelah itu rekan-rekan tinggal di rapihkan yang ini kita berikan shadow dulu setelah berikan shadow kita ganti warnanya menjadi hitam dan untuk settingnya menjadi multi-fly setelah itu kita break setelah dibrik kita kebawahkan gunakan control pack down ya atau control n boleh, silahkan rekan-rekan lakukan saja setelah itu ini kita sudah punya tinggal kita di drag lalu kita flip diseraksi kembali kita flip untuk rata kiri kanannya ya kita flip setelah itu tinggal kita dirapihkan supaya tidak terlalu sama oke kalau seperti ini sudah yang ini kita rubah untuk menampakkan tutorial ini atau template ini rekan-rekan bisa mendownload file kartu siswanya di alamat gg.gg.rt356 ya diingatkan gg.gg.rt356 tinggal di enter saja setelah itu nanti rekan-rekan akan dibawa ke link tinggal di download di atas sebelah kanan atau di bawah yang berwarna biru nanti rekan-rekan mendapatkan semuanya bahan-bahan tanda tangan dan stampal pick tip sebagai contoh yang lainnya oke ya silahkan mendownload mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa kunjungi channel ini kembali terima kasih warnanya ini kita hilangkan dan ini ganti menjadi warna biru kurang lebih seperti ini kita grup dulu kita akan power clip ya hilangkan outline-nya klik dua kali di retangle tool naikkan ke atas untuk kotaknya ya nah jadi kita sudah masukkan kita edit power clip-nya lalu kita masukkan kita rapihkan kalau sudah kita finish saja hasilnya menjadi rapih ya di dalam power clip sendiri sekarang kita masukkan untuk logonya logo sekolah disini saya menggunakan warna biru ya dan menggunakan outline-nya juga warna biru tinggal dimasukkan text-nya seperti ini untuk stack sengaja disini di percepat ya supaya tidak terlalu banyak memakan waktu oke kita break kita masukkan saja satu-satu ya kira-kira seperti ini kita persepas saja oke kalau sudah tinggal disini memberikan untuk webnya kebetulan saya menggunakan alamat youtube ya kalau rekan-rekan nanti bisa menggunakan alamat website saja kita buat pattern lingkaran sedikit setelah dibuat pattern lingkaran kita perkecil dan disini kita gunakan blend tool ya untuk buat pattern-nya ya kita tambahkan menjadi 5 disesuaikan saja barangkali rekan-rekan ingin yang lebih banyak boleh kita drag ke kanan lalu klik kanan setelah itu kita flip kita sorot seperti ini kita group dan ini juga kita berikan ball setelah itu kita yang ini disebelah kanan dan kiri kita group dan kita masukkan untuk rata kiri kiri kanan menjadi di tengah oke yang satu hampir beres sekarang tinggal kita menuju ke bagian depan dari kartu sesuai itu sendiri kita pindahkan kita drag yang ini setelah di drag kita edit dalam mode power clip seperti ini kita ungroup setelah di ungroup disini kita buat saja beberapa warna menjadi lebih simple karena akan dimasukkan dari tulisan kok dari sekolah itu sendiri kita drag ke bawah seperti ini kalau sudah dirasa agak terlalu lebar untuk tulisannya supaya nanti kelihatan ya gambarnya ini kita kalau setelah di lock ya seperti ini untuk fotonya kita berikan frame kita berikan frame warna biru kasih dua atau jika terlalu tebal rekan-rekan bisa memberikan ukurannya disini satu saja sekarang masukkan untuk barcode lalu kita buat tulisan kartu siswanya ini nanti rekan-rekan diganti oleh nama sekolah atau nama lembaganya masing-masing kita masukkan logo kita berikan warna putih seperti ini setelah diberikan warna putih tinggal dimasukkan untuk alamat webnya alamat website kebetulan disini saya memasukkan rumah tutorial 18 untuk channel youtube sekarang tinggal kita rapihkan untuk tulisannya tidak ada yang aneh sengaja dipercepat supaya kita tidak terlalu banyak makan waktu sekarang tinggal kita masukkan untuk tanda tangannya dan kepala sekolahnya kita ganti untuk kepala sekolah dan disini karena saya admin saya memasukkan nama saya sendiri saja nanti kalau nama orang lain takutnya dibuka tidak ada yang aneh tinggal kita dibereskan itulah cara membuat kartu siswa menggunakan coral draw dari rumah tutorial terima kasih sudah berkunjung mudah-mudahan ini bermanfaat untuk rekan-rekan juga untuk admin tidak terlalu aneh sedikit saja oke terima kasih sudah berkunjung jangan lupa subscribe salam rumah tutorial